Mengapa perusahaan membutuhkan program coaching? Kenapa tidak cukup dengan training atau cukup dengan memberikan KPI saja kepada para staff? Biasanya para atasan menetapkan target untuk bawahannya. Nah, apa jadinya bila bawahan Anda menetapkan target untuk dirinya sendiri dan target itu bahkan melebihi target yang sudah Anda tetapkan? Dan bagaimana rasanya bila ternyata bawahan Anda itu menetapkan konsekuensi bila ternyata target itu tidak tercapai? Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mampu memastikan eksekusi kerja dari anggota timnya dapat terlaksana dengan baik. Tidak hanya itu, ia juga mampu untuk menetapkan strategi-strategi yang dapat meningkatkan performa anggota timnya. Namun akan lebih baik lagi bila ia mampu untuk melahirkan pemimpin-pemimpin baru. Para anggota tim itu menjadi berdaya dan akhirnya mampu untuk menggerakkan dirinya sendiri dan orang-orang lain di sekitarnya. Ingatkah Anda dengan kereta lokomotif? Kereta itu mesin penggeraknya hanya ada di gerbong yang depan sementara gerbong-gerbong yang lain di belakangnya cenderung mengikuti saja. Nah, kalau Anda ingat lagi kereta lokomotif itu jalannya sangat pelan. Sementara mungkin Anda juga sudah pernah melihat baik secara langsung atau mungkin lewat media ada kereta yang namanya kereta Shinkansen dan itu adalah kereta cepat, kereta Jepang. Nah, kalau kereta ini mesin penggeraknya tidak hanya ada di gerbong depan tapi juga di gerbong-gerbong belakangnya. Dan apa yang terjadi? Kereta itu bisa melaju sangat cepat dan kini menjadi kereta sarana transportasi andalan di Jepang. Tentunya kita semua berharap perusahaan kita adalah perusahaan yang seperti kereta Shinkansen melaju dengan cepat, dengan semua gerbongnya berdaya. Dan kita tidak ingat menjadi lokomotif yang jalannya perlahan karena hanya mengandalkan orang yang ada di depan, mengandalkan pemimpin saja. Untuk itu sangat penting untuk menjadi pemimpin yang dapat melahirkan pemimpin. Leaders create leaders. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.